hai 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 nah ini baru dateng nih guys di roder jika bengkel sepeda pompa poligon baru ini nanti habis ini saya review ya kompanya pompa poligon hit-hit fit yang tekanannya 160 160 PSI itu tekanannya gede ya kalau untuk 160 PSI itu untuk pompa itu tekanannya itu gede nah ini di sini ada di indikatornya 160 PSI kelihatan gak nih 160 PSI yang mana nih 160 PSI atau 11 bar itu cukup besar ya nah nanti habis ini akan saya review komplit pompa nya seperti apa dan penggunaannya untuk apa aja nanti akan saya review komplit habis ini so simak videonya sampai habis jangan di skip cek it out Halo good pagi selamat morning bali bertemu dengan channel Roda Rejeki bengkel sepeda channel yang membahas tentang aneka spare part sepeda tool sepeda aksesori sepeda ban luar sepeda sepeda bekas dan aneka macam yang berhubungan dengan sepeda nah sebelum lanjut yang udah subscribe silahkan kalau subscribe karena subscribe gratis dan dengan subscribe Anda turut membangun berkembangnya channel ini dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih atas dukungan subscribe nya ya Hai tadi di sini saya mau unboxing dan review pompa ini pompa sepeda pompa lantai atau pompa kaki merk poligon nah ini 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 pompanya menurut saya keren ya karena dia udah tekanannya tinggi karena kalau saya di bengkel sepeda itu perlu yang pompa tekanannya tinggi jadi kok buat mompa itu enggak capek ya maksudnya tinggal set set itu udah berapa kali pompa dia udah ngisi ini tekanannya setahu saya 160 PSI ya karena saya pernah pakai juga ini saya beli lagi dan ini akan saya review kelebihan pompa ini ya kelebihannya karena untuk pompa sepeda ini recommended menurut saya yuk kita buka sekarang ini kita akan buka kemasannya jadi dalamnya gimana kita akan buka teret kita buka ya wah packingnya lumayan keren guys pakai kardus jadi aman tuh aman dia packingnya pakai kardus kita buka lagi 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 pakingan ya pompa nya kita buka gede-gede ya guys kompanya gede nih kayaknya dari pakingan yang rapi jadi aman oke nah ini yang sudah dilepas ya pompa poligon ini pompa poligon nah ini pompa poligon ini bisa awas nih sini ini kucing ngapain eh eh kamu ngapain disitu ini mau review menis ini mau review review pompa ini lagi mau review pompa dan ganggu nah ini kita lihat nah ini dia pompa poligon wow keren guys tuh keren guys ya tuh brandnya poligon nah ini brandnya poligon nih saya bacain dulu ya ini 11 bar atau 160 PSI PSI itu tekanan ya tekanan angin ban itu PSI di roda di roda sepeda ada kok itu berapa PSI misalnya contoh ban 20 ban ring 20 itu biasanya kalau yang 20x175 itu 65 PSI ya jadi kita bisa mempunyai pempa poligon kita bisa mempunyai mengikuti yang ada di ban nah ini terus ada keterangan skrader presta dan lob skrader ini pentil besar atau American VLV ya pentil yang model American VLV skrader VLV atau yang lebih dikenal dengan pentil motor yang bentuknya modelnya pentil motor itu skrader nah ini presta 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 atau disebut juga yang pentil fixi pentil fixi atau presta VLV itu yang pentil kecil yang biar pentil fixi atau roadback itu namanya presta VLV nah ini dan lob ini ini ya ini dan lob itu bola bola atau balon renang ini modelnya download nah jadi tiga nah jadi ini disini ada adaptornya ini adaptor buat mompa buat mompa bola dan balon renang anak pakenya yang disini nih ini ada adaptor bawaan nah sedangkan si pompa ini sendiri memiliki dua kepala ya pentil besar dan pentil kecil jadi gak repot lagi ya kalau memiliki sepeda yang satu roadback yang satu MTB biasanya kan itu pentilnya beda-beda nah tapi dengan pompa ini santai aja guys tinggal tinggal dipakai tinggal pilih mau yang gede atau kecil tinggal disesuaikan saja lubang pompanya nah ini terus ada poligon merknya ya ini ininya besi ya ini besi bahannya besi dan ada nah ini tekanan nah ini indikator tekanannya di 160 PSI sampai 11 bar nah jadi kenapa 160 PSI ini saya pilih karena dengan 160 PSI itu makin besar ya jadi kita mompanya makin sedikit artinya mompa sedikit dia udah masuk karena tekanannya 160 PSI nah biasanya kalau pompa-pompa biasa yang dibawahnya ini itu biasanya cuma 120 atau 100 PSI di indikatornya ya karena saya biasanya kalau pakai pompa saya yang ada indikator jadi untuk untuk menyesuaikan dengan si bannya jadi kita nggak kita nggak kelewatan kalau mompa ban contoh misalnya ban BMX itu biasanya 75 PSI jadi biar nggak takut kelebihan saya patokannya pakai indikatornya nah berarti kok 160 PSI ini besar ya guys ini dia bisa buat mompa ban motor atau ban mobil karena yang tekanan 120 PSI aja bisa buat mompa ban motor atau ban mobil nah ini di belakang juga ada keterangan itu spesifikasinya ini steel tube itu berarti besi ya bahannya besi terus plastik handle 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 nya itu dari plastik nah ini handle nya ini handle nya itu plastik terus anti slip foot pad nah ini nih ini anti slip foot pad nya jadi anti slip lah kalau pas mompa itu jadi nggak slip kok pas diinjek ya nah di bagian belakangnya begini ini kokoh ya polygon ini kokoh dan ini cukup awet karena saya pernah pakai pagi saya pakai di bengkel sepeda yang hampir tiap hari mompa ban sepeda ya iyalah nama juga bengkel sepeda nah oke satu lagi apa ini anti slip oh iya om jadi bisa buat mompa pentil sepeda yang model pentil besar pentil besar itu yang american velvee atau shredder velvee atau yang model pentil motor itu pentil besar ya dan juga bisa buat presta velvee atau italian velvee ya itu pentil kecil biasanya yang di sepeda nah ini download ini bisa kayak semacam bola bola balon renang gitu ya jadi ini multifungsi sekali ya pompa ini bisa buat mompa ban sepeda bisa buat mompa ban motor bisa buat mompa ban mobil dan juga bisa buat mompa bola bola poli bola kaki bola basket bola futsal dan juga bisa buat mompa ban sepeda nah ini nih untuk kayak keren guys tuh nah ini recommended ya pompa ini pompa poligon ini pompa poligon ini jadi saya pakai lama saya udah berapa pakai pompa itu udah macam-macam ya ada yang merek United poligon terus yang merek apa namanya can master yang merek-merek lain yang namanya juga bengka sepeda ya jadi banyak banget nah ini dijamin kualitasnya untuk poligon ya kuat kalau di bengka sepeda aja saya bertahan lebih 2 tahun dulu pakai pompa ini ya nah makanya saya ini beli lagi karena yang pompanya udah udah mulai mulai agak rusak jadi saya beli lagi dan pilihan saya ke poligon nah poligon pompa poligon ini tingginya tingginya 160 cm ya maaf tingginya 65 cm maksud saya tingginya 65 cm dan lah review pompa poligonnya ya ini kalau kualitas udah jaminan ya pompa poligon ini karena saya pernah pakai jadi apa namanya mungkin gak perlu saya praktekin ya karena udah jaminan kualitas pompa ini nah ini saya beli di online cuma linknya saya gak bisa kasih ya karena saya juga lupa cuman nanti saya juga rencana mau jual di bengkel sepeda Roda Rezeki akan saya jual pompa model ini ya dibuat jualan saya juga nah terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga videonya bermanfaat dan kalau bermanfaat boleh lu di-share ke temen-temannya kali aja temennya lagi ada yang mencari pompa sepeda nah ini cocok nih dan untuk pertanyaan kritik dan saran silahkan tulis di komentar jadi kalau ada untuk pertanyaan kritik dan saran silahkan tulis di komentar nanti akan saya jawab untuk video lainnya tentang pompa sepeda 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 aksesori sepeda bahan luar sepeda dan aneka macam yang berhubungan dengan sepeda silahkan lihat di channel ini ya channel Roda Rezeki bengkel sepeda saya banyak banyak buat video tentang aksesori spare part sepeda dan lain-lain oke nah lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini salam guys salam sepeda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih